Terima kasih Sponlovers Anda masih bersama dengan kami di Kompas Sport Paging. Aksi tidak terpuji mewarnai pesepak bolaan di Sumatera Utara saat pertandingan Liga 3 antara Medan Utama melawan Tanjung Balai United hari Kamis lalu. Pemain kawakan dan mantan pemain timnas Saktiawan Sinaga yang membela tim Medan Utama dengan emosional menendang penonton di tribun Stadion Mini Pancing Medan. Aksi ini pun viral di media sosial. Pesepak bola Saktiawan Sinaga viral di media sosial usai menendang salah seorang penonton di tribun. Aksinya ini terjadi pada hari Kamis kemarin di Stadion Mini Pancing Medan Sumatera Utara. Kejadian bermula saat keributan antara pemain Medan Utama dan Tanjung Balai United terjadi di tengah pertandingan Liga 3 babak 16 besar. Di tengah keributan yang terjadi Sakti mendengar sorakan dari penonton. Ia pun bergegas menghampiri penonton yang bersorak tersebut. Setibanya di tribun penonton, Sakti kemudian menendang penonton. Sempat terjadi keributan antara Sakti dan penonton, namun akhirnya situasi dikendalikan oleh aparat yang melerai kedua pihak. Menanggapi aksi koboi pemain Medan Utama Saktiawan Sinaga, Ketua Askot PSSI Medan, Iswanda Nanda Ramli, menyayangkan insiden tersebut. Saktiawan yang dikenal pernah menjadi pemain timnas itu seharusnya menjadi figur yang mampu memberi contoh yang baik untuk sepak bola Indonesia. Saya remasa menyesal, apalagi dia seorang figur, seorang yang contoh sebagai pemain medan senior. Dari contoh yang tidak baik terhadap pelakuan, terhadap penonton. Ini saya harapkan nanti pasti Asprop lebih begitu membuat tindakan-tindakan atas pelakuan yang dibuat oleh Ketua Bicara. Dengan adanya insiden ini, Asprop Sumut akan melakukan evaluasi terhadap pemain dan juga beberapa pertandingan Liga Tiga yang menunjukkan kekerasan di lapangan. Deddy Zulkif Ritarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara